Intro Belakangan ini berita ramai memperbincangkan sampah plastik yang dikonsumsi oleh berbagai hewan laut hingga menyebabkan kematian. Bahkan tersebar video penyu yang terpaksa harus menderita sakit saat mengeluarkan sampah plastik dari dalam hidungnya. Hal tersebut perlahan membuat orang-orang sadar akan pentingnya lingkungan tanpa plastik sekali pakai dengan berbagai kampanye. Beberapa aktor dan aktris cantik berikut juga tak kalah peduli terhadap lingkungan sekitar. Siapa saja ya? Inilah pesoar inspiratif pencinta lingkungan versi on the spot. Jika mendengar nama Leonardo DiCaprio, pasti Anda tidak asing lagi dengan sosok pemeran Jack di dalam film Titanic. Namun selain dikenal pandai beradu acting, Leo ternyata juga sangat peduli terhadap lingkungan. Misalnya seperti Agustus 2019 lalu saat hutan Amazon terbakar hebat, Leo langsung menerikan Amazon Fresh Fund lewat organisasi amal Earth Alliance. Dengan target 5 juta USD atau sekitar 68,4 miliar rupiah untuk mengatasi berbagai permasalahan. Jika Anda membuka media sosialnya, pasti menemukan beberapa kali unggahan mengenai Indonesia. Dari komentarnya mengenai tumpukan sampah di Batar Gebang, hingga membantu promosikan pengumpulan donasi untuk hewan komodo di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Dan orang utang di Taman Nasional Bukit Bakaraya, Kalimantan Barat. Nama Angelina Jolie sudah tidak diragukan lagi dalam kancah dunia acting Hollywood. Aktris cantik berusia 44 tahun ini juga dikenal menjadi aktivis kemanusiaan. Pada tahun 2005, ia meluncurkan Pusat Nasional untuk Anak-anak Pengungsi dan Imigran sebagai bantuan hukum gratis kepada para pencari suake muda yang melarikan diri dari rumah tanpa orang tua untuk merawat mereka. Lalu saat gempa hebat di Haiti di tahun 2006, ia bersama sang mantan suami Brad Pitt menyumbang sebesar 500 ribu USD atau sekitar 6,8 miliar rupiah melalui yayasan milik White Life Young untuk pemulihan lingkungan pasca gempa. Tak cuma aksi kemanusiaan, Angelina Jolie juga peduli terhadap lingkungan. Jolie diketahui membalas surat terbuka dari Namibia yang berisikan besar keinginannya agar setiap orang memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan serta satwa liar. Ia bahkan mendirikan yayasan shiloh Jolie Pete Foundation untuk membantu tempat perlindungan satwa liar di Namibia. Model cantik Nadia Huta Galung ternyata juga memiliki jiwa sosial yang tinggi terutama dalam bidang lingkungan. Nadia membangun rumah ramah lingkungan yang asri dan dikelilingi pepohonan rindang dengan material dan cat tidak berbahaya bagi kesehatan. Bahkan di Singapura, ia membangun Green Kampung sebagai pusat informasi tentang proyek rumah berkelanjutan yang ramah lingkungan. Ia juga sering mengingatkan agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran lebih mengenai masalah lingkungan maupun spesies yang terancang punah. Sebagai salah satu aksi nyatanya, Nadia memberikan GPS Color untuk Balai Konservasi Sumber Daya Alang, Provinsi Aceh dan Forum Konservasi Leuser yang dipasangkan pada kaki gajah liar di pedalaman kecamatan Ranto Perulak, Aceh Timur. Aktor tampan Hamis Daud yang juga dikenal sebagai pembawa acara program traveling ternyata aktif dalam mengkampanyekan kelestarian lingkungan laut dengan tergabung di Organisasi Lingkungan Laut atau Indonesian Ocean Pride. Sesuai namanya, organisasi tersebut bertujuan melindungi biota laut Indonesia dari ancaman kerusakan habitat, polusi, dan sampah. Bersama komunitasnya, Hamis mengaku pernah mengunjungi Desa Lebak Siu di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah untuk memberikan pemahaman agar masyarakat selalu mencintai alam. Hasilnya, kini mereka mengolah ampas tahu menjadi pakan renak dan memiliki organic farm rembah-rembah. Dalam lingkungan keluarga bersama sang istri Raisa, mereka sudah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di rumah. Sebagai gantinya, pasangan suami istri ini menggunakan tas jinjing untuk menampung berbagai barang di rumah mereka. Dikenal sebagai Putri Indonesia pada tahun 2005, nama Nadine Chandra Winata kemudian menjuat ke publik dengan prestasi-prestasi yang diukirnya, terutama dalam bidang lingkungan hidup. Pada tahun 2009, Nadine dinobatkan sebagai Duta Gajah Sumatera oleh Lembaga Konservasi Eksitu Taman Safari Indonesia Cisarwa Bogor karena ia telah berkecimpung di organisasi lingkungan WWF dan dinilai cukup peduli pada kelestarian alam. Ia pun akhirnya membuat She Soldier, yayasan yang bergerak di bidang lingkungan dan laut pada tahun 2015. Sebagai founder, Nadine mengatakan sudah memiliki anggota-anggota yang tersebar di 14 kota di Indonesia untuk gotong royong membersihkan laut. Istri dari Dimas Anggara tersebut kini juga sudah tidak lagi menggunakan barang-barang yang terbuat dari plastik sekali pakai. Model cantik Dominic Dioce ternyata juga mendukung aksi Nadine Chandra Winata dengan tergabung dalam Sea Soldier. Ia merasa bahwa kita sebagai manusia harus sadar dengan apa yang kita lakukan. Misalnya penggunaan plastik sekali pakai dan dampaknya akan terasa sampai 20 tahun mendatang. Sebagai aksi nyata, ia bahkan mengaku pernah memunguti sampah di gunung karena jalur pendakian yang sangat kotor. Selain lingkungan, Domi juga aktif dalam perawatan dan konservasi orangutan. Bersama sahabatnya Davina, mereka berkecimpung di Borneo Orang Utan Survival Foundation. Ia selalu mengkampanyekan betapa penting menjaga kehidupan orang utang serta habitannya. Bahkan, ia tertarik untuk mengadopsi sekor bayi orang utang yang baru lahir dari induknya untuk nantinya akan dilepas liarkan. Pada 2019 lalu, artis cantik yang juga Vijay Mirina Zubir ikut serta dalam kegiatan menghadap Laut 2.0 di Pantai Timur Ancol. Dalam acara yang dihadiri oleh Ibu Susi Pujastuti ini, Mirina mengingatkan bahwa betapa bahayanya membuang sampah sembarangan. Seperti membuat air laut menjadi tidak bersih dan menyebabkan manusianya tidak sehat. Mirina juga terlihat datang kembali menggunakan sepeda. Ia mengaku ingin membiasakan pola hidup sehat dengan berolahraga dan secara tidak langsung dapat mengurangi polusi di bumi yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Bahkan, ia bersama sang suami Ernest mengkampanyekan hidup sehat dengan goe sepeda dari Jakarta hingga Bali yang memiliki jarak tempuh 1.200 km. Sudah sewajarnya, kita menjaga kelestarian alam dan bumi tempat kita menghidup udara dan tinggal. Selebritis memiliki jadwal padat dan sibuk saja banyak yang peduli. Kamu kapan? Di zaman sekarang, masyarakat dimudahkan dengan barang-barang yang berteknologi tinggi. Salah satunya adalah popok bayi sekali pakai. Hampir seluruh ibu di dunia memilih untuk menggunakan popok bayi sekali pakai dibanding popok kain biasa seperti zaman dulu. Memang sih, selain memudahkan orang tua, popok sekali pakai memiliki penyerapan yang baik sehingga bayi bisa beraktifitas dengan bebas, tidur dengan nyenyap tanpa harus terganggu. Sayangnya, masih banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana cara membuang popok bayi bekas pakai agar lingkungan tetap terjaga. Padahal caranya mudah sekali dengan membuangnya pada tempat sampah, tidak mencampur dengan sampah lain dan tidak membuangnya ke sungai. Karena ternyata, permasalahan lingkungan muncul ketika popok bayi bekas pakai yang jumlahnya sangat banyak dibuang ke sungai sehingga sulit terurai dan mencemari lingkungan.